Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Lumbung Informasi Rakyat atau Lira Provinsi Bungkulu tidak akan mempertanyakan lagi pada Kejaksaan Tinggi Bungkulu soal kerusakan jalan milik provinsi di Desa Gunung Payung, Bungkulu Utara. Sebelumnya Lumbung Informasi Rakyat Lira Provinsi Bungkulu getol mempertanyakan niat kejati Bungkulu mempidanakan PT Injatama terkait kerusakan 2,7 km jalan milik provinsi di Desa Gunung Payung, Bungkulu Utara. Namun setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya Lira Provinsi Bungkulu bersepakat tidak mempertanyakan hal itu lagi karena kini mereka sudah mengerti jika penyelidikan yang dilakukan kejati pada PT Injatama soal dugaan mengerusakan jalan provinsi sudah dihentikan penyelidikannya karena tidak ada unsur pidananya. soalan yang di tangan di Kedisiasan 30 Bungkulu itu sudah dihentikan. Jadi kami dari lembaga Lira, gak mungkin juga dong kami intervensi kenapa dihentikan. Jadi kami dari Lira paling nanti akan mencari kepegian-kepegian lain atau berkonsultasi ke lembaga-lembaga lain. Jadi kami sudah bersepakat kalau hari ini tidak akan lagi memperlanyakan kejatihan tinggi karena mereka sudah nyampaikan, artinya sudah dihentikan. Jadi ke depan paling Lira akan berkomunikasi ke pihak-pihak lain. Sementara Aspidsus Kejati Bungkulu, Pandu Pramukartika, membenarkan bahwa terkait kerusakan jalan provinsi di desa Gunung Payung, Bungkulu Utara kini sudah dihentikan penyelidikannya, dan saat ini menjadi ranahnya Pemprov Bengkulu. Sebenarnya kita sudah jelaskan dari kemarin bahwa kita sudah, artinya sudah menghentikan perkara itu. Dan kita sudah, artinya kita sudah diserahkan ke Pemda. Jadi misalnya progres mungkin dengan Pemda, kalau dengan kita, kita tidak bisa menjawabkan. Untuk diketahui hasil kesepakatan antara Pemprov dengan PT Injatama, yakni meski bukan pihak yang merusaknya, namun PT Injatama akan memperbaiki dan membuat jalan baru di desa Gunung Payung, Bungkulu Utara, sehingga perekonomian masyarakat setempat dapat pulih seperti sedia kalah. Tim Liputan, TVR Bungkulu melaporkan.